Intro Hai, welcome back to my youtube channel Dengan aku Lolita Aditya Di video kali ini, aku mau infokan ke kalian Barang-barang yang aku pakai ketika room makeover di video sebelumnya Jadi memang aku mengganti sebagian besar barang-barang yang ada di kamarku Karena aku pengen keliatan lebih clean, minimalis dan estetik gitu Kecuali tempat tidur sih, ini gak aku ganti Karena tempat tidurnya masih bagus, masih oke So, di video kali ini, nanti aku akan infokan Dimana aja sih aku beli semua barang-barang ini Dan aku akan merekomendasikan 10 barang yang wajib kalian beli Karena menurut aku, barang-barang yang aku rekomendasiin ini memang worth to buy So, sebelum lanjut videonya, kalian jangan lupa klik tombol like, subscribe, and keep on watching Nah, disini aku ganti laci lama aku dengan drawer ini Untuk harga drawernya itu sekitar Rp 819.000 Dan nama tokonya akan aku cantumkan disini Nah, drawer ini merupakan salah satu barang yang aku rekomendasikan ke kalian Karena bentuknya itu unik, kayak retro gitu Terus, drawer ini juga menurut aku kayak keliatan lebih estetik dan minimalis Karena warnanya tuh bener-bener natural banget Kayak cuma putih dan warna kayu gitu See? Jadi, drawer ini bisa kalian pakai untuk naro apa aja Dan disini aku pakai untuk naro kayak baju-baju aku gitu Nah, di atas drawer ini aku taro kayak cermin estetik gitu Untuk harganya tuh sekitar Rp 60.000 Dan ini kayak udah termasuk kayu sanggahannya Tapi menurut aku cermin ini tuh kayak terlalu kecil gitu Jadi kalau aku lagi berdiri di depan drawer ini tuh gak bisa ngaca Kecuali aku harus kayak nunduk gitu See? Baru bisa ngaca Nah, untuk nama tokonya akan aku cantumkan disini Terus, di bagian sini juga aku taro kayak moonlight gitu Nah, moonlight ini aku beli seharga Rp 60.000 Untuk saiznya sih menurut aku cukup ya Lumayan sih ini Gak terlalu besar dan gak terlalu kecil Dan yang aku suka Moonlight ini tuh Kalau untuk dinyalakan tinggal di touch aja Yang bagian ini Si Langsung kayak nyala kayak lampu bulan gitu Dan ini tuh ada tiga warna ya Jadi yang pertama kan warnanya orange Atau kayak warna moonlight gini Terus yang kedua ada warna light Kayak gini Jadi kayak bright gitu Dan yang ketiga ada warna Kayak pink sih ini Kalau menurut aku tuh jadi brightnya tuh kayak bright pink gitu Dan ini modelnya tuh kayak di charge gitu Menurut aku sih ini salah satu barang yang aku rekomendasikan untuk kalian beli Jadi ketika mati lampu ini berguna banget Bisa aku nyalain Jadi sebelumnya aku akan charge dulu Terus ini biasanya akan aku pakai sebagai lampu tidur Atau kalau kayak lagi emergency gitu Tapi kalau lagi siang aku matiin kayak gini Nah disini untuk di atas drawer Aku naro kayak mini nordic gitu Untuk pajangan Ini aku beli seharga Rp22.800 Terus disini juga ada wooden man Jadi ini aku juga beli di toko yang sama Harganya tuh sekitar Rp36.300 Dan disini cup matte gitu Bahannya kayak mungkin dari Kayak anyaman gitu sih Ini aku beli yang kecil Seharga Rp13.400 Jadi untuk ketiga barang ini tuh Aku beli di toko yang sama Kayak dari Shopee luar negeri gitu Mungkin dari China Tapi kalau untuk aroma terapinya ini Aku gak beli ya Ini aku dikasih Nah disini aku juga taruh kayak wooden clock gitu Kalau kalian lihat Ini pasti sepintas kayak kayu kan Tapi ini tuh bahan aslinya dari plastik Cuma disini yang aku suka Modelnya memang bener-bener mirip banget kayak kayu Dan ini kan jam digital ya Jadi kalau nyala tuh seperti ini Dan disini tuh ada adjustment Kayak bisa di charge atau pakai baterai Tapi disini aku pakai baterai sih Jadi aku belum pernah coba untuk di charge jamnya Nah aku jelasin sedikit soal jam ini Jadi jam ini tuh kalau pakai baterai Dia bakal Ini mati kan kondisinya Nah kalau pakai baterai tuh dia sebenarnya awal-awal akan nyala Terus kayak gini gitu Nyala terus tapi cuma beberapa hari aja Kayak sekitar 5-7 harian Terus abis itu tiba-tiba dia mati Tapi itu bukan berarti jamnya rusak ya Jadi jam ini kayaknya memang makan daya yang cukup lumayan deh Kan sebenarnya harusnya jamnya stay kayak gini ya Nyala terus tapi Nanti bakal mati nih bentar lagi Nah tapi Kalaupun itu mati itu tuh sebenarnya gak rusak Jadi kalau kita tekan lagi tuh Di bagian belakangnya kan ada tombol Nah jamnya akan nyala Dan sebenarnya Untuk waktu di jamnya ini tuh tetap jalan sih Gak yang mati Atau berhenti karena jamnya mati gitu Nah untuk harganya ini tuh Aku beli sekitar 125 ribu ya Tuh udah mati kan jamnya Nah kayak gini deh pokoknya Tapi kalau misalkan mau nyalain lagi bisa Atau kalau misalkan kalian mau selalu nyala kayak gitu Itu mungkin kalian bisa charge Atau ganti terus baterainya Tapi kalau menurut aku sih It's okay sih Ini mati terus kalau misalkan aku emang pengen liat jam Aku nyalain lagi gitu Nah terus disini tuh kayak ada Vas kaca gitu Warnanya brown Ini aku belinya seharga 58 ribu Terus disini juga aku beli kayak Cotton flowers gitu Ini satuannya kalau gak salah Sekitar 5.900 Jadi untuk cotton flowers Dan vas bunga yang coklat ini tuh Aku belinya di toko yang sama Tapi kalau untuk yang dry flowers ini aku gak beli ya Tanaman-tanaman disini tuh Aku belinya ada yang di toko tanamannya langsung Dan ada juga yang online Jadi kayaknya aku gak usah infokan disini ya So kita lanjut ke sini Nah pertama dari standing self ini dulu Jadi ini modelnya kayak rak coklat kayu Dan ini bisa naruh banyak banget Barang-barang gitu Ini aku belinya seharga 198 ribu Dan ini aku rekomendasikan kalian ya Kalau kalian mau beli Ini tuh lumayan bagus Jadi kayaknya tuh bahannya dari bambu Karena lumayan enteng Kalau diangkat gitu Tapi ini multifunction banget Jadi bisa naruh apa aja disini Dan ini adalah salah satu barang yang aku rekomendasikan kalian ya Nah di atas stand self ini Aku taruh kayak diffuser gitu Ini aku beli seharga 179 ribu Tapi ini tuh udah include 6 pieces oilnya ini Dan yang aku suka dari diffuser ini Dia tuh gak cuma diffuser biasa aja Jadi ini juga ada lampunya gitu Jadi ini kalau aku nyalain kayak gini Dan ini tuh bisa ganti warna banyak banget Jadi kayak ada tone yang warm gitu Sama ada yang bright Dan ini juga sebenernya ada remote kecilnya sih Kayak gini Jadi kalau misalkan gak mau nyalahin dari tombolnya ini Itu bisa pakai remote-nya ini Nah kalau untuk tatakan yang rusak ini Ini aku belinya seharga 24.900 Terus kalau untuk artificial plan ini Ini aku belinya seharga 17.900 Untuk di bagian yang kedua ini Disini aku taruh kayak retro speaker gitu Ini bagus banget sih menurut aku Ini aku belinya seharga 359.000 Ini udah pernah aku coba Berfungsi dengan baik Jadi ini bisa connect ke handphone pakai bluetooth Terus disini ada artificial plan Ini tuh kurang lebih sama kayak yang di atas tadi Harganya 17.900 Nah disini ada tanaman asli Ini aku lupa harganya berapa Ini aku belinya di toko online biasa di instagram Terus disini kayak ada box gitu Untuk naruh buku-buku aku Nah untuk box ini aku tuh gak beli Jadi aku kayak DIY gitu Ini aku bikin sendiri boxnya Terus di bagian ketiga ini juga sama Aku pakai box DIY yang aku bikin sendiri Untuk naruh barang-barang kayak skincare collection Terus disini juga ada barang-barang yang lainnya Nah kalau yang ini Ini juga kayak tempat skincare collection aku Jadi ini tuh aku belinya seharga 159.000 Tapi aku belinya tuh di toko offline Jadi sebenarnya dia juga ada online store-nya ya Kayak di Shopee gitu Jadi nanti aku akan infokan nama tokonya Ini menurut aku sih lumayan bagus ya Dan kokoh karena di dalamnya tuh kayak ada kerangka besinya gitu Jadi kayak kuat aja sih menurut aku Nah sekarang kita beralih ke cermin ini Jadi disini kalian bisa lihat Aku punya cermin yang besar banget Karena untuk ukurannya tuh sekitar tingginya 170 cm Dan lebarnya kurang lebih 60 cm Dan ini juga merupakan salah satu barang yang aku rekomendasikan ke kalian Karena harganya menurut aku cukup murah Sekitar 490.000 Karena biasanya tuh cermin sebesar ini tuh harganya rata-rata mahal gitu Dan ini aku belinya di Shopee Tokonya tuh kayak ada di Bandung gitu Untuk packingnya menurut aku bener-bener aman banget Karena mereka pakai packing kayu Dan dilapisin bubble wrap yang banyak banget Jadi ketika sampai sini tuh kacanya gak ada yang rusak Gak ada yang pecah Bener-bener aman Jadi kayak kalau kaca disini tuh bener-bener puas banget Karena memang sebesar itu kacanya Nah sekarang kita beralih ke wardrobe aku Jadi disini aku beli lemari ini Tuh kalau gak salah sekitar 945.000 Dikirimnya juga lumayan jauh sih dari mana ya Dari kediri apa dari gresik Dari gresik kalau gak salah Tapi sampai disini dengan aman Jadi lemarinya tuh kayak ngerakit sendiri gitu Dan aku suka karena warnanya tuh bener-bener kayak warna kayu natural Oakwood gitu Terus bentuknya juga simple Kayak cuma lemari gantung aja Dan ada dua compartment di bawahnya Terus kita beralih ke lampu Jadi si lampu ini tuh kayak otomatis nyala gitu Kalau ada sensor gerak Ini aku rekomendasikan ke kalian Karena menurut aku ini berfungsi banget Kalau mau milih baju gitu Jadi kalau lemari kita gelap kan kayaknya agak bingung ya Kalau mau cari baju atau pilih baju Nah untuk lampu ini aku beli seharga 35.000 Dan ini tuh lampunya kayak ditempel gitu Pake magnet sih Kayak gini Jadi ini bisa di charge Warnanya juga kayak warna warm gitu Tuh jadi bisa dicabut pasang kalau mau di charge Terus disini aku pake hanger dari kayu Nah ini aku belinya kalau gak salah sekitar 5.200 Murah banget Terus untuk di bawah sini Tuh kayak ada compartment box gitu Jadi ini kayak bisa buat naruh baju Atau naruh apapun Ini sih aku saranin ke kalian Kalau misalkan kalian ada lemari yang space-nya lumayan besar kayak gini Itu tuh sebaiknya di taruh box-box kayak gini gitu Jadi kayak lebih terorganize baju-baju kalian Terus gak berantakan gitu Untuk boxnya ini tuh kayak satu set gitu Harganya sekitar 82.000 Tapi kayak dapet 6 box kalau gak salah Jadi ada yang ukurannya kotak segini Dan ada juga yang kayak persegi panjang gitu Jadi ada 6 piece gitu dapetnya Dengan ukuran yang beda-beda Dan menurut aku ini bermanfaat banget sih Kalau untuk naruh barang-barang gitu Dan aku rekomendasikan ke kalian ya Nah kalau untuk box yang di bawah ini Yang kotak ini tuh ukuran juga lebih besar ya Dan ini aku belinya juga di toko yang sama Harganya tuh kalau yang ini sekitar 57.000 Satunya Jadi lebih mahal sih daripada yang ini Ini tuh 82.000 udah dapet 1 set Ada 6 piece Kalau yang ini tuh satuannya 57.000 Tapi dia memang lumayan besar sih ukurannya Jadi bisa naruh apapun di bawah sini Next Untuk di bagian floating shelf ini Jadi disini tuh cuma kayak ada pajangan-pajangan biasa gitu Aku pertama akan rekomendasikan si floating shelf-nya ini Karena menurut aku harganya lumayan murah Sekitar 43.000 Tapi dapet 3 pieces Jadi dapet yang ini Ini sama satu lagi aku ada Aku simpen gitu Ukurannya kurang lebih 50 cm Ini Tapi memang dia lebarnya gak terlalu lebar sih Kayaknya sekitar 10 cm deh ini Ini juga aku rekomendasikan ke kalian Karena harganya murah banget 43.000 dapet 3 Terus disini juga kayak ada lampu lilin gitu Atau candlelight Nah ini yang aku suka dia tuh gak pake listrik ya Jadi gak perlu dicolokin ke listrik Cuma kayak pake baterai gitu Dan ini kalau dinyalain tuh bener-bener Cantik banget Kayak Jadi menghasilkan suasana kamar yang warm gitu Ini aku belinya tuh Kalau gak salah sekitar 30.000an deh satunya Yang ini 32 apa 30 berapa gitu Aku lupa Nanti aku akan info-kan ke kalian ya Nah jadi ini aku rekomendasikan ke kalian Untuk beli si candlelight ini Karena ini juga lumayan berfungsi Ketika lagi mati lampu Terus untuk disini ada pajangan gitu Jadi wall decor ini Aku belinya juga murah sekitar 9.000 per pieces Satunya ini Bahannya juga Printingnya lumayan oke Lumayan bagus Terus disini juga ada kayak Quads Untuk wall decor gitu Kalau yang ini Agak besar sih Dan ini harganya sekitar 40.000 gitu Nah disini kayak ada light bulb gitu Ini lucu banget Dan ini bener-bener murah banget Aku belinya cuma 24.000 Dan ini aku juga suka Karena dia gak pake listrik Jadi pake baterai Kalau dinyalain tuh kayak cantik gitu See Jadi ini Bisa Beberapa Tipe Ini kan kayak Club clip gitu ya Terus kalau misalkan mau Stay biasa aja gitu Lampunya kayak Nyala yang biasa aja Itu Kayak gini Atau kayak gini Kalau yang club clip See So ya Itu tadi aku sudah tunjukin Semua kalian Dimana aku beli Semua barang-barang Untuk room makeover aku ini Oh ya Sama satu lagi Ini Aku juga rekomendasiin Bantal ini ke kalian Karena ini bener-bener Enak banget dipakenya Aku jamin Bantal ini bakal Bikin tidur kalian Yang nyak Karena Bantalnya tuh kayak Bantal hotel gitu Tapi memang ini Kayak lebih tipis sih Cuma bantalnya ini Kayak terbuat dari Microfiber Jadi bener-bener Kalau dipake untuk tidur tuh Enak banget Tapi ini sebenernya Bukan baru ya Jadi Bantal ini tuh Udah aku beli lama Sebelum ada plan Buat room makeover Untuk harganya tuh Lumayan Over double ya Jadi sekitar Rp89.000 Pas aku beli Itu lagi promo Tapi sekarang Kalau gak salah Harganya Sekitar Rp90.000 Jadi nanti Aku akan infokan juga Dimana Aku beli bantal ini Karena Ini bener-bener Aku rekomendasi Diim banget ke kalian Buat beli bantal ini Tuh Jadi kalau ditekan tuh kayak Gitu Beda deh pokoknya Enak banget Bantalnya kayak bantal hotel So ya pokoknya kayak gitu Aku sudah infokan Semuanya ke kalian Terus Memang di kamar aku ini Lumayan banyak tanaman Karena aku Gak cuma Pengen yang estetik Atau minimalis aja Jadi aku juga pengen Ada kesan freshnya So maka dari itu Aku taruh beberapa tanaman disini Dan untuk tanamannya Kayaknya gak usah aku infoinnya Karena aku belinya di toko tanaman langsung Atau enggak Beli di online Instagram gitu sih Terus Oh iya Untuk box DIY itu Menurut aku juga Lumayan banget Nge-press budget aku Karena gak usah beli kan Itu box-box DIY itu Box-box dari paket gitu Oh iya Kayaknya aku belum infoin satu Soal ini Vinyl carpet Jadi vinyl carpet ini Yang itu Untuk satu kamar aku Ukuran 3x3 ini Aku beli Seharga 300 ribuan Kalau gak salah Tapi Jujur Aku gak terlalu merekomendasikan kalian sih Kalau kalian punya budget Yang lumayan Ada Atau lumayan cukup Ya ternyata gak usah Pakai vinyl carpet ini Karena Lumayan tipis Dan Gampang sobek gitu Ini aku akan kasih lihat ke kalian Sobeknya tuh kayak apa sih Kayak gini nih Wah kalian bisa lihat kan Ini kecil-kecil Bolong-bolong gitu Nih Ini Terus ini juga Ini Ini Jadi kalau kita kayak Ngegeser barang Apalagi kayak barang-barang Yang Lumayan berat Kayak lemari gitu Itu pasti Karpetnya Sobek Gitu Jadi kalau kalian punya budget yang cukup Better Aku saranin kalian untuk beli Vinyl carpet tuh Di Mitra 10 Karena itu Bener-bener vinyl carpet yang bagus Kayak dari Korea Bahannya tebel Tapi kalau kalian Punya budget yang pas-pasan Atau pengen yang murah Itu Ya bisa coba sih Untuk vinyl carpet ini Karena Harganya Ya itu tadi lumayan murah Kalau dibandingin sama vinyl carpet Yang di Mitra 10 Si jauh ya Yang di Mitra 10 tuh Untuk ukuran Satu kamarku Sekitar 1 juta 200 Tapi Ini cuma 300 ribuan aja Tapi untuk warnanya sih Lumayan oke ya Kayak warna kayu gitu Dan teksturnya juga Kayak bertekstur kulit jeruk Atau kayak ada serat-seratnya gitu Ya pokoknya kayak gitu Kalau untuk hording itu Yang ini Itu Ini aku juga rekomendasikan kalian Karena hordingnya tuh Nggak tembus cahaya Jadi untuk hording ini Untuk tiang hordingnya Terus untuk Filtresnya Itu aku beli di tukang yang beda-beda Untuk batangnya 59 ribu Batang hordingnya Ukurannya 100 cm Terus untuk Filtresnya berapa ya Kayaknya 40 ribu Apa 30 ribuan gitu Nanti aku akan Infokan deh pokoknya ke kalian Kalau untuk hordingnya sendiri Itu Ukuran 100 cm Dan tingginya itu Sekitar 200 cm Itu harganya sekitar Ya pokoknya harganya Kayaknya 100 ribuan Atau 200 ribuan Kayaknya nggak nyampe 200 ribuan deh Pokoknya aku akan Infokan semua Nama tokonya Oh iya sama satu lagi nih Aku lupa Gini Jadi disini Kan ada Wall dekor ya Terus itu juga ada Wall dekor Tuh Itu jadi sebenarnya kan Awalnya tuh kayak Van gitu Terus aku pakai Wall dekor Buat kayak nge-cover Vannya Biar keliatan Rapi aja gitu Jadi wall dekor yang itu Dan yang ini Nih Aku belinya Kayak di Shopee Luar negeri Harganya sekitar 53 Atau 50 ribuan gitu Lumayan murah Oh sama itu Satu lagi Kayak laundry basket Gitu Ini aku belinya Kayaknya 100 ribuan deh Jadi Si Wall dekor yang Di atas itu Yang itu Sama yang laundry basket itu Kayak satu toko gitu Sama Gitu Pokoknya harganya sekitar Yang ini 50 ribuan Yang itu 100 ribuan Untuk laundry basketnya Udah ya Gitu dulu Pokoknya itu semua Udah aku infokan Nanti mungkin Kalau ada yang kurang Atau aku kurang Kasih tau ke kalian Infonya Aku akan Cantumkan Semua linknya Di kolom deskripsi So ya Segitu dulu Video aku kali ini Soal Shopee Room Makeover Jadi semua Barang yang aku pakai Di sini Untuk room makeover Itu aku belinya Di Shopee I hope you guys Enjoy the video Thank you so much For watching Don't forget to click like Subscribe And I'll see you on my next video Bye Bye